Intro Di video kali ini masih di kisah yang sebelumnya Seperti apa kisahnya, langsung saja kita simak berikut ini Sebelum terlambat bu, kasih saya kesempatan buat bawa Fangi pulang Saya berusaha yang terbaik, insya Allah dikasih jalan bu Pintaku ke seibu Di sela tangisnya, ibu Fangi ngeliat saya Saya agak kikup diliatin ibu Fangi kayak gitu Gak ngerti juga maksud tatapannya apa Gak lama kemudian, ibu Fangi berdiri masuk ke dalam kamarnya Mungkin dia tetap gak bakalan ngisinin saya buat kesana Saya cuma tatap-tatapan sama Umar dan teman-teman yang lainnya Ini deh, alamat lengkap pesantren tempat Fangi berobat Semoga ada jalannya supaya Fangi bisa sembuh ya deh Ucap si ibu Sambil memberikan secari kertas bertuliskan sebuah alamat Insya Allah bu, kita berusaha aja semua sekuat tenaga kita Hasilnya biar Allah yang mutusin ya bu Jawabku sambil ambil alamat itu dari tangan ibunya Mar, ayo cabut Kataku sambil berdiri pamit ke semua orang Oh iya, tolong semua teman-teman yang ngedaki diajak kumpul disini semua ya Apalagi si bohim itu Harus bener-bener ada Pesanku sebelum meninggalkan rumah Fangi Lo tunggu di rumah aja bang Gue ambil mobil ya Kata Umar sambil menyalahkan motornya Siap Mar, makasih ya Jawabku sekenanya Sebenarnya saya lagi mikirin orang yang ambil itu batu Saya harus cari cara gimana balikin itu batu Yang dipintas sama mahluk tersebut Jadi saya gak terlalu fokus sama omongan Umar dari tadi Saya pun nyampe rumah duluan Di rumah gak berhenti-berhenti Jantung saya deg-degan mikirin Fangi Dengan semua pikiran saya yang campur aduk Pokoknya Fangi harus sembuh Saya terus berucap itu di dalam hati Saya denger suara mobil di luar Saya tengok ternyata itu si Umar Saya langsung nyamperin dia ke depan Lo tau daerahnya kan Mar? Tanyaku ke Umar He-he Yaudah masuk cepet Jawab Umar Di jalan gak berhenti saya berdoa Semoga Fangi masih kuat Semoga Allah ngasih jalan Intinya Niat saya kan baik Saya yakin pasti dimudahin jalannya Akhirnya saya nyampe jam 1 lewat 15 dini hari Saya kaget Pas turun dari mobil Ibu Fangi bilang alamat ini pesantren tempat Fangi di rupiah Tapi yang saya lihat Ini bukan pesantren Gak ada gerbang gede Gak ada palang tulisan pesantren Gak ada santri Dan gak ada apapun Saya cuma lihat ini perkampungan biasa Rumah-rumah kecil berdempetan Jalan-jalan setapak gak ada nuansa islami pondok pesantren Lo yakin ini tempatnya Mar? Coba lo telpon bokapnya Fangi deh Dikasihkan tadi nomornya Pintaku ke Umar Ini lagi gue telpon bang Bentar ya Jawabnya Assalamualaikum pak Ini saya Umar pak Posisi saya ada di pinggir jalan Saya gak nyimak lagi pembicaraan si Umar Saya coba lihat keadaan sekitar perkampungan tersebut Saya masih heran Kok ada ya pesantren di tempat kayak begini? Saya juga dulu pernah mondok Lingkungan pondok saya asri Gak angker kayak gini Bang Bener ini tempatnya Nanti kita lurus kesana ada masjid Terus belok ke kiri Kata bapaknya Fangi Umar menjelaskan rutenya sama saya Yaudah Gasbrai Jawab saya Sesampai di depan masjid Saya masih terus lihat-lihat sekitar saya Fik Ini bukan pesantren Mana ada pesantren kayak gini? Eh Mar Menurut lo Ini pesantren bukan? Kali aja saya yang biko gak tau pesantren Tanyaku ke Umar Sambil cengengesan Ba' lu Mana ada pesantren kayak gini bang? Jawabnya sambil tertawa Sempet-sempetnya Saya sama Umar Emang anak bangke Kalau ngomong gak ada ahlaknya Karena akses jalan ke dalam makin kecil Akhirnya mobil diparkir di depan masjid Gak lama saya sama Umar Ngeliat ada seorang bapak Nunggu di pinggiran Sambil ngelambai Itu pasti bokapnya Fangi Kita samperin deh itu bapak Duh pak Maaf ya Jadi ngeganggu pagi-pagi gini Gak apa-apa kok mas Sahut si bapak Sambil mengucap-ngucap matanya Keliatan kalau si bapak Kebangun dari tidurnya Kok jam segini datengnya Saya kira agak siang gitu datengnya Tanya si bapak agak heran Iya pak Saya khawatir sama Fangi Terus Fanginya ada dimana pak Tanyaku coba mengalihkan rasa penasaran si bapak Oh gitu Lewat sini mas Si bapak nunjukin jalan Saya sama Umar Ngikutin dari belakang Sambil tatap-tatapan Mungkin masih aneh Sama yang namanya pesantren Ini tempatnya mas Si bapak Tiba-tiba berhenti di depan bilik kayu Warna biru Di sini pak Tanyaku sambil garu-garu kepala Iya mas Jawabnya Sambil buka pintu bilik itu Setelah berhari-hari Saya pengen ketemu Fangi Akhirnya hari ini Saya bisa lihat dia Saya lihat Fangi tiduran Di ujung ruangan itu Tangannya lagi nunjuk Ke atap langit-langit Saya masuk ke ruangan itu Baunya campur aduk Susah jelasin Saya lihat sekeliling ruangan itu Gak ada apapun Cuma tikar dan kasur lipat Yang sedang digunakan Fangi Gak ada tulisan ayat-ayat suci Gak ada yang dampingin Fangi dan bapaknya Ini pengobatan alternatif Tanyaku dalam hati Saya duduk di samping Fangi Ya Allah Tangan Fangi kurus kering Saya lihat tangannya luka-luka Malah hampir sebagian tulang tangan Fangi Udah kelihatan Seperti bekas gigitan Saya lihat mulutnya juga luka Berdarah Yang paling sedih Saya lihat mulutnya Fangi Disumpel pakai sendal cepit Ini manusia Tapi kenapa diperlakukan Kayak hewan Matanya Kosong melotot Atap langit-langit Badannya bergetar Tidak berhenti Tangan kanannya kejang-kejang Dan tangan kirinya Selalu menunjuk ke arah atas Fangi Saya coba manggil namanya Sama sekali Gak ada respon Matanya sama sekali Gak ngelirik ke arah suara saya Percuma mas Fangi udah gak kenal siapa-siapa Jawab si bapak Saya diam Pegang kepalanya Gak sadar Air mata saya menetes Mungkin ini pemandangan Paling bikin saya sedih seumur hidup Di depan saya Ada temen baik saya Yang biasanya saya liatin aja Dia udah heboh sendiri Dia selalu tertawa-tawa Ketika saya panggil Dia yang sering mengganggu saya Kalau saya lagi bengong sendiri Hari ini Saya gak dapet itu semua dari dia Dia sama sekali gak bergerak Mendengar saya panggil namanya Seakan-akan Dia ada di dunia lain Yang gak bisa saya masukin Sebenarnya Apa maksud dari semua ini ya Allah Kenapa orang baik kayak dia Harus ngerasain kayak gini Emang apa salah ini orang Sampai harus ngerasain Hal yang menurut saya Nyakit kan seperti ini Pak Disini tempat panggit di Rukiah Kok gak ada orang Tanyaku sambil mengelap air mata Di muka saya Bukan disini mas Orang yang Rukiah disana Mereka bacanya bareng-bareng Sehabis sholat mahrib Terang si bapak Terang si bapak sambil berjalan Menunjukkan arah ruangan tersebut Dari depan pintu bilik tersebut Disana pak Tanyaku keheranan Ia disana mas Jawabnya Bayar berapa pak Maaf Tanyaku Semalam 700 ribu mas Sekalian sama tempatnya Bapak menjelaskan Ya ampun pak Udah berapa lama Bapak disini Padahal Bapak tahu Fangi gak ada perubahan Disini pak Rutuku kesal Saya sudah gak tahu Harus kemana lagi mas Saya pasrah Udah berapa banyak Orang pinter Yang saya datengin Tetap gak ada hasil Jawab si bapak Dengan nada lemas Saya balik lagi Duduk di samping Fangi Saya lihat Dia bergerak Seperti sedang merontak Melepaskan sesuatu Sambil tangannya Menunjuk ke atas Dan matanya melotot Saya pegang tangannya Dia menepis tangan saya Dan kembali berontak Seperti tadi berulang-ulang Jarak antara dia diem Dan berontak Kurang lebih cuma 1 menit 1 menit dia diam Lalu selanjutnya Dia akan berontak Seperti ketarik lagi Dan itu terjadi Semenjak Fangi Udah gak pernah sadar Pak Ini Fangi gak apa-apa Coba saya tanya Ke bapaknya Fangi Dia cuma menjawab Gak apa-apa Komas Emang udah sering Kayak begitu Sedih saya dengernya Kelihatan si bapak Udah gak punya daya Dan usaha lagi Mungkin udah bentuk juga Sama semua usaha Yang udah dia coba Sampai akhirnya Terlihat seperti Membiarkan keadaan Anaknya Saya rangku lagi Kepala Fangi Saya taruh di kedua Pahak saya Biar dia berontak Tetap saya pegang kenceng Saya dekat dia Gak relangi Gue gak rela Lihat lo kayak gini Ya Allah Tolong kasih tau Saya harus Berbuat apa Malam ini Tolong sadarin Fangi Ya Allah Saya cuma bisa Ngebatin itu Gak lama gak tau Gimana caranya Dan gimana datangnya Semakin saya peluk Fangi Saya dapat beberapa Potong gambaran Ketika Fangi berontak Saya lihat Fangi Ngelihat dirinya sendiri Terkurung di dalam goa Dan dia sedang berusaha Memanggil Dan narik dirinya sendiri Keluar dari goa itu Dan anehnya Fangi yang di dalam goa Melihat dan menangis Fangi di dalam goa Bisa ngelihat Fangi Yang coba narik dirinya sendiri Pikirku dalam hati Padahal waktu itu Sebelum saya ketemu Fangi disini Saya mencoba menerawang Dan meraga kesana Saya ngelihat Disana Fangi sama sekali Gak lihat saya Walaupun Saya teriak Manggil namanya Disini saya ngerti Dibalik tiap satu menit Fangi selalu berontak Melotot Dan bergetak ngamuk Sambil menuju ke atas itu Berarti dia lagi marah Dan berusaha keras Untuk narik lagi dirinya Yang terkurung di dalam goa Sungguh besar kuasanya Gak disangka Dan gak diduga Allah Masih petunjuknya Terima kasih ya Allah Saya bakal berusaha Selamatin teman saya ini Ucapku dalam hati Mark Ayo bawa Fangi ke mobil Bantu bawain Barang-barangnya ya Biar saya Kedong si Fangi Kataku Saya lihat Umar masih bengong Ngelihat Fangi Mungkin dia kaget juga Baru pertama kali Ngelihat hal Kayak begini Bu Imar Saya panggil lagi Umar Dengan nada yang lebih keras Eh Iya bang Maaf Jawabnya Sambil merahpikan Kasur bekas Fangi Pak Kita pulang sekarang yuk Gak jelas disini pak Gak bakal nyembuhin Fangi juga Kasian Fangi pak Takut badannya dia Udah gak kuat lagi Pintaku Kesiba pak Tapi mas Nanti gimana Tanyanya Mungkin bapaknya Fangi Masih berharap Kalau disini Mereka bisa nyembuhin Fangi Makanya Saya lihat Ada sedikit keraguan Di mukanya dia Nanti biar saya Yang ngomong sama orangnya pak Jawabku Sambil menggedeng Fangi Keluar dari ruangan itu Umar dan bapaknya Fangi Nyusul saya dari belakang Sampailah Kami di ujung jalan tersebut Gak lama Kami bertemu Dengan seseorang Mau dibawa kemana ini orang Tanya orang tersebut Melihat ke arah saya Sambil menutup Arah jalan Yang bakal saya lewatin Dengan badannya Mau saya bawa pulang Gak jelas disini Jawabku Dengan nada kesal Kalau dilihat Ini orang Kayaknya yang urusin Pengobatan Fangi Dia pakai sarung Rambutnya panjang Dengan kaos oblong Dengan badannya Yang lebih tinggi Dari saya Dan agak besar Gak bisa mas Ini pasien Masih dalam pengawasan saya Jawabnya Coba meyakinkan kami Pak Mar Tolong dikendong dulu Fanginya Jawabku Sambil Menyerahkan Fangi Kemereka berdua Tolong sadar ya pak Apanya yang pengobatan Kalian ngerukia Fangi Emang kayak begitu Model ngerukia Gak ada ceritanya Orang di rukia Beda tempat pak Kalian disana Dan Fangi Dibiarkan di ruangannya Celetuk saya Dimana-mana Orang di rukia itu Ada di tengah-tengah orang Yang bacain ayat rukia Kalau yang bapak lakuin Sekarang ini ngaji Bukan ngerukia Jawabku dengan nada tinggi Gak lama Dua orang lagi Datang menghampiri kami Ada apa ini pak ustad? Tanya mereka berdua Ustad Tanyaku kepada mereka Lo panggil ustad Sadar diri Jangan cuma bisa Memfaatin orang lain aja Jangan pernah buka pengobatan Kalau lo sendiri Gak paham sama ilmu Apalagi bawa agama Bubarin ini alternatif Saya doain Semoga lo ngerasain Apa yang temen gue rasain Saat ini Gue mau tau Nanti lo bisa ngelewatinya Apa enggak? Jawabku lagi Bahasa saya mulai Gak sopan Ke ini orang Yang tadi dibilang ustad Saya udah emosi banget Kalau emang harus berantem Ya ayo Ribut dulu aja Urusan menang kalah Belakangan Yang penting Temen saya keluar Dari tempat sialan ini Sama sekali Gak ada jawaban Dari ini ustad Padahal Saya tunggu Dia mau jawab Apalagi Nyatanya Dengan diamnya dia Udah menjawab Semua pertanyaan saya Dia Bukan ustad Udah Biarin aja Katanya Kepada dua orang Muridnya Saya Saya gak mau tau Jawab Kalau nanti ada apa-apa Sama pasien Ketika keluar Dari pesantren ini Jawab Si ustad Menegaskan Saya yang tanggung Resikonya Jawabku Tegas Sambil Sambil Gendong Fangi Lagi Dari tangan Umar Dan Bapaknya Lalu Saya Dan yang lain Melewatin Ustad Itu Untuk Melanjutkan Perjalanan Ke parkiran Masjid Di ujung Jalan ini Sesampainya Di parkiran Masjid Mas Beneran Gak apa-apa Ini Tanya Bapaknya Fangi Pak Kita Cari Jalan lain Bareng-bareng Ya Insya Allah Ada Di tengah Perjalanan Kami gak banyak Berbincang Saya Lihat Bapaknya Fangi Tidur Di samping Umar Nyetir Saya Tahu Dia Pasti Kecapean Kurang Tidur Gara-gara Jagain Fangi Terus Saya Lihat Umar Nyetir Sambil Beberapa Kali Mengeluh Sama Saya Bang Kepala Gue Sakit Ngebet Banget Gak Papakan Ini Tanyanya Gak Papamar Biasa Ini Bentrokan Energi Aja Soalnya Kita Lagi Sama Fangi Lo Fokus Nyetir Aja Pelan-pelan Aja Bawanya Jawabku Mengingatkan Umar Saya Coba Fokus Lagi Sama Fangi Fangi Masih Terus Melakukan Gerakan Itu Berulang-ulang Fangi Masih Kejang Menuju Ke Atas Dan Melotot Fangi Masih Ngerasakan Giginya Gergetan Dan Mencoba Berontak Dari Pegangan Saya Ya Allah Seenggaknya Saya Pengen Dia Sadar Saya Pengen Dia Tahu Kalau Saya Ada Di Samping Dia Saya Nemenin Dia Biar Biar Dia Ngerasa Sendirian Biar Dia Punya Semangat Lagi Buat Sembuh Dan Melanjutkan Hidupnya Lagi Sampai Akhirnya Saya Punya Satu Pemikiran Saya Nggak Tahu Itu Bakal Berhasil Atau Enggak Selama Saya Cuma Mikirin Saya Nggak Bakal Tahu Hasilnya Saya Punya Pikiran Gimana Kalau Saya Ngikut Bareng Aja Sama Fangi Pasti Dia Lagi Ngamuk Maksudnya Ngamuk Seperti Yang Saya Bilang Tadi Fangi Marah Ngelihat Dirinya Sendiri Di Dalam Goa Dan Mencoba Narik Najak Pulang Dirinya Dari Sana Ketika Fangi Ngamuk Saya Pegang Erat Tangannya Saya Peluk Bedanya Saya Tutup Mata Sambil Saya Berdoa Ya Allah Isinin Saya Biar Bisa Ngomong Sama Fangi Yang Disana Seketika Saya Rasain Dimensi Yang Aneh Dari Yang Tadi Saya Dengar Suara Mobil Dan Motor Lalu Lalang Saya Rasain Tangannya Fangi Ngeberontak Ngelepasin Tangan Saya Dan Guncangan Kendaraan Di Jalanan Tiba Tiba Saya Nggak Rasain Itu Saya Cuma Rasain Sepi Dan Sunyi Saya Coba Buka Mata Saya Aneh Saya Nggak Tahu Ada Dimana Saya Cuma Bisa Ngelihat Sekeliling Saya Sekeliling Saya Gelap Nggak Ada Penerangan Sama Sekali Seperti Saya Lagi Tutup Mata Mau Tidur Ya Mungkin Itu Gambaran Paling Pas Dari Apa Yang Saya Rasakan Saat Ini Ucapku Dalam Hati Gue Mau Pulang Tolong Gue Mau Pulang Lepasin Tolong Saya Dengar Itu Ya Suara Itu Suara Orang Minta Tolong Dan Saya Kenal Suara Itu Itu Suara Yang Pingin Banget Saya Dengar Itu Suara Fangi Nghi Fangi Itu Fangi Kan Lo Dimana Nghi Saya Coba Berbicara Sama Fangi Tapi Saya Nggak Tahu Dia Dimana Saya Cuma Berharap Dia Dengar Suara Saya Hele Itu Siapa Soleh Jawab Fangi Entah Dari Mana Nghi Ini Gue Lo Ingat Kan Nghi Tanya Saya Lagi Tolong Gue Gue Mau Pulang Bawa Gue Keluar Dari Sini Jawab Fangi Saya Nggak Nyangka Banget Dia Dengar Suara Saya Saya Nggak Tahu Saya Lagi Halusinasi Atau Apapun Namanya Itu Di Depan Saya Tiba Tiba Kelihatan Fangi Lengkap Dengan Goa Itu Ya Di Dalamnya Ada Fangi Lagi Duduk Di Pojokan Dalam Goa Saya Mau Nyamperin Dia Saya Coba Gerakin Kaki Kaki Saya Saya Coba Gerakin Kaki Saya Tapi Kaki Saya Gak Mau Gerak Seperti Yang Saya Perintahin Saya Cuma Lihat Di Sekitar Kaki Saya Ada Asap Hitam Saya Gak Tahu Di Balik Asap Itu Apaan Mungkin Jalanan Atau Apapun Itu Ini Dimana Sebenarnya Saya Kenapa Saya Gak Bisa Bergerak Dan Saya Juga Ngeliat Fangi Tengok Kanan Kiri Doang Seperti Ngeliat Kalau Saya Ada Beberapa Meter Dari Mulut Goa Tersebut Lo Masih Ada Kan Tolongin Gue Pintah Fangi Memelas Ya Saya Bisa Lihat Dia Ngomong Dia Nyarein Saya Tapi Dia Nggak Sadar Kalau Saya Ada Di Depannya Sabar Yangi Gue Pasti Tolongin Lo Tungguin Yangi Lo Masih Kuat Kan Tanya Saya Ke Fangi Ya Tolongin Gue Gue Takut Disini Jawabnya Gue Mau Pulang Tolongin Gue Lama-lama Saya Seperti Mundur Ngejauhin Fangi Semakin Jauh Sampai Akhirnya Fangi Hilang Di Dalam Kegelapan Saya Tersadar Kembali Saya Rasain Lagi Rawe Jalanan Saya Rasain Lagi Kuncangan Kedaraan Di Dalam Mobil Saya Sudah Balik Lagi Ke Dimensi Saya Sekarang Saya Lihat Fangi Dia Diem Gak Bergerak Saya Lihat Matanya Natap Saya Gak Lama Saya Buka Sendal Cepit Yang Digikit Di Mulutnya Dia Gak Mengamuk Saya Lihat Dari Dalam Mulutnya Keluar Darah Banyak Sumber Darahnya Keluar Dari Lidahnya Lidahnya Robek Setengah Lalu Dia Terbatuk Dan Menyemburkan Darahnya Semburan Darahnya Membasai Muka Dan Baju Saya Saya Coba Elap Darah Yang Ada Di Mukanya Dan Dia Masih Terus Natap Saya Fangi Lo Kenal Gue Kan Saya Coba Bertanya Sama Dia Sungguh Benar Benar Di Luar Akal Sehat Saya Setelah Sekian Lama Fangi Gak Kenal Orang Lain Sama Sekali Hari Ini Dia Sadar Dia Kenal Saya Dia Menganggukan Kepalanya Dia Coba Mengeluarkan Suaranya Tapi Gak Jelas Dan Tiba Tiba Terbatuk Mengeluarkan Darah Dari Mulutnya Mungkin Karena Lidahnya Robek Dan Hampir Terbotong Dia Gak Bisa Ngomong Saya Cuma Bisa Usap Kepalanya Saya Usap Rambutnya Yang Berantakan Saya Tata Biar Rapi Kembali Saat Itu Saya Benar Benar Nangis Air Mata Saya Keluar Banyak Sampai Kena Mukanya Fangi Fangi Akhirnya Sadar Fangi Akhirnya Sadar Teriak Ku Di Dalam Hati Yang Kuat Yang Sabar Ucapku Lagi Kali ini Saya Tunggu Respon Fangi Dia Sama Sekali Gak Merespon Dia Cuma Natap Saya Dalam Dalam Seolah Dia Pengen Ngucap Sesuatu Tapi Dia Gak Bisa Bicara Dari Kejadian Ini Cuma Satu Yang Saya Takutin Saya Cuma Takutin Dia Udah Gak Sabar Dia Udah Lelah Dia Udah Gak Punya Semangat Lagi Buat Hidup Dia Lebih Milih Mati Daripada Harus Tersiksa Kayak Begini Akhirnya Saya Coba Ucapin Kata Itu Saya Gak Bisa Juga Egois Maksa Dia Buat Bertahan Saya Gak Bisa Ngerasain Apa Yang Dia Rasain Susah Sendirian Susah Nanggung Semua Seorang Diri Lo Udah Capek Ya Bray Saya Coba Bertanya Lagi Dengan Nada Yang Amat Sangat Pelan Saya Takut Dengan Jawabannya Saya Berusaha Lihat Mukanya Fangi Gak Lama Dia Mengangguk Lagi Dia Tersenyum Dan Meneteskan Air Mata Melewati Selah-selah Pipinya Dan Menetes Di Bahas Saya Itu Hal Yang Paling Sedih Dalam Hidup Saya Sebelumnya Saya Belum Pernah Ditinggal Pergi Sama Orang Yang Saya Sayang Termasuk Teman-teman Saya Fangi Bukan Teman Dari Kecil Saya Belum Lama Juga Saya Kenal Fangi Tapi Yang Saya Tahu Fangi Anak Baik Apa Pantes Orang Yang Baik Harus Meninggal Seperti Ini Itu Beberapa Menit Yang Paling Gak Bisa Saya Lupain Sampai Hari Ini Kadang Masih Suka Berasa Air Mata Fangi Di Bahas Saya Masih Sering Kebayang Muka Fangi Ketika Tersenyum Mengeluarkan Air Matanya Karena Setelah Itu Fangi Kembali Gak Sadarkan Diri Dia Kembali Berontak Kembali Menunjuk Ke Atas Kembali Mencoba Gigit Lidah Dan Tangannya Setelah Perjalanan Panjang Akhirnya Kami Sampai Di Bekasi Pukul 9.25 Pagi Kami Langsung Memarkirkan Mobil Dan Membawa Fangi Masuk Kedalam Rumah Saya Lihat Ada Beberapa Tetangga Yang Melihat Dari Depan Pintu Rumah Mereka Mungkin Penasaran Dengan Keadaan Fangi Yang Kami Bawa Pulang Fangi Diletakkan Di Ruang Tamu Bapak Dan Ibunya Dengan Sikap Langsung Mengelar Tikar Dan Kasur Untuk Fangi Istirahat Saya Lihat Fangi Tetap Seperti Biasanya Melotot Dan Berontak Tidak Tertidur Sama Sekali Selama Perjalanan Kalian Istirahat Aja Dulu Disini Tidur Di Kamarnya Fangi Aja Pintas Si Bapak Kepada Saya Dan Umar Iya Nak Istirahat Dulu Sana Kata Ibunya Fangi Gak Usah Bu Gak Apa Saya Sama Umar Pulang Dulu Saja Lagian Belum Mandi Juga Nih Nanti Abis Mari Saya Kemari Lagi Ya Bu Jawab Ku Sambil Ngajak Umar Keluar Dari Rumah Fangi Sesampainya Di Depan Pintu Kami Pun Pamit Kepada Mereka Ibunya Fangi Memeluk Kami Sambil Berkata Makasih Ya Nak Semoga Allah Selalu Melindungi Kalian Jangan Terima Kasih Sama Saya Bu Saya Nggak Ngapa Ngapain Saya Sebagai Teman Cuma Bisa Berusaha Ibu Yang Sabar Ya Saya Titip Fangi Kalau Ada Apa Kabarin Saya Bu Pintah Ku Ke Ibunya Fangi Akhirnya Kami Pergi Dari Rumah Itu Di Perjalanan Saya Sama Umar Sempet Ngobrol Terus Itu Mau Gimana Lagi Bang Tanya Umar Gak Ngerti Juga Takut Gue Mar Jawabku Datar Lalu Saya Ceritain Sama Umar Semalam Fangi Sempet Sadar Lo Kenapa Nggak Bilang Gue Sempak Kata Umar Dengan Nada Kesal Lah Lo Kan Lagi Nyetir Apa Yang Gue Ceritain Bahaya Saya Coba Ngeles Biar Umar Gak Marah Terus Itu Gak Bisa Lo Selam Timbang Tanyanya Penasaran Ini Gue Mau Coba Gue Butuh Orang Yang Ambil Itu Batu Mar Gue Harus Ketemu Sama Orang nya Kuncinya Ada Sama Dia Jalan Satu Satunya Kita Pulangin Itu Batu Kita Tuker Sama Supanya Fangi Masalah Selesai Jelasku Nanti Coba Gue Kabarin Si Soleh Biar Dia Kumpulin Anak-anak Hari Ini Juga Di Rumah Fangi Kata Umar Yang Gue Pikirkan Bukan Itu Aja Mar Masih Ada Yang Gue Khawatirkan Selain Itu Jawabku Apaan Lagi Tanya Umar Penasaran Sambil Nengok Ke Saya Udah Berapa Lama Fangi Gak Pernah Makan Gak Pernah Tidur Bahkan Sampai Saat Ini Dia Pengen Ngajak Sukmanya Pulang Dan Semalem Dia Bilang Udah Nggak Kuat Kalaupun Sukmanya Berhasil Balik Apa Nggak Bakal Ngetrop Secara Fisik Saja Sudah Lemah Banget Darah Ngocor Dimana Mana Jawabku Dan Akhirnya Umar Cuma Diam Aja Mendengar Penjelasan Saya Sekarang Emang Waktu Yang Sangat Dilema Menurut Saya Sukmanya Fangi Balik Badanya Takut Udah Nggak Kuat Sukmanya Nggak Balik Badanya Bisa Tahan Sampai Berapa Lama Sehari Seminggu Sebulan Akhirnya Saya Balik Ke rumah Di Antar Umar Dan Dia Lanjut Lagi Balik Ke Rumah Dan Saya Mutusin Buat Mandi Mungkin Setelah Mandi Saya Bisa Berpikir Jernih Lagi Selesai Mandi Saya Bikin Kopi Terus Duduk Di Ruang Tengah Saya Bakar Sebatang Rokok Saya Nikmatin Suasana Hari Ini Saya Nikmatin Kejadian Kejadian Hari Ini Saya Bayangin Semua Yang Udah Saya Lalui Hari Ini Ya Saya Bersyukur Buat Semua Yang Allah Sudah Kasih Semua Ke Saya Biarpun Itu Menyakitkan Saya Selalu Yakin Ada Maksud Dan Tujuan Dari Semua Kejadian Saat Itu Nggak Ada Rasa Kantuk Sama Sekali Di Pikiran Saya Cuma Ada Fangi Dan Cara Nyelesaikan Masalahnya Fangi Alhasil Alhasil Saya Tetap Dapat Jalan Buntu Mau Sekeras Apapun Saya Berfikir Hasilnya Tetap Nol Hari Ini Waktu Terasa Capek Banget Saya Ngerasa Baru Aja Sebatang Rokok Saya Habisin Nggak Taunya Sudah Sepungkus Habis Saya Hisap Habis Saya Berdering Saya Tengok Ada Panggilan Masuk Dari Umar Udah Jalan Loh Bang Gue Udah Mau Jalan Ke Rumah Fangi Terdengar Suaranya Di Ujung Telepon Iya Nih Gue Udah Mau Jalan Mar Jawab Ku Coba Berbohong Yaudah Gue Gas Duluan Ya Bang Ketemu Disana Aja Katanya Nggak Lama Telepon Terputus Dimatiin Sama Itu Anak Main Dimatiin Aja Gue Belum Selesai Ngomong Gerut Kuk Saya Langsung Ganti Baju Ambil Tas Keluarin Motor Terus Jalan Ke Rumah Fangi Di Tengah Jalan Saya Terus Meminta Dan Berdoa Ya Allah Kasih Saya Jalan Dan Petunjuk Oke Teman Teman Sampai Disini Dulu Ceritanya Nantikan Kelanjutan Kisah Ini Di Video Berikutnya Agar Tidak Ketinggalan Klik Tombol Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh